Ya inilah rekaman suara pilot CityLink yang meracau dan mengakibatkan penumpang gusar dan akhirnya turun. Rekaman ini kami dapatkan dari sumber informasi CNN Indonesia. Selamat pagi, ini Kapten Anda. Nama saya Tekad Santing dan di sebelah saya First Officer Budi Sejarah, kita akan terbang ke Cengkareng. Surabaya is good, Cengkareng is also good, everything is good, kita sudah ready dan kita, ah ya kita sudah all ready. 5 menit lagi kita all ready. And then, ah, we, we will, ah, we will be flying in 5 minutes already. And this is, ah, this are your flight attendant, Rita. Rika, and, ah, we will, we will ready. Yes, we will ready. Kami mohon maaf karena suara pilot yang kami tayangkan beberapa waktu lalu terkait dengan insiden di CityLink, bukanlah suara asli pilot yang diduga mabuk. Suara tersebut merupakan reka ulang yang dibuat oleh salah seorang penumpang CityLink, yaitu Edy Rustyono. Untuk menjelaskan lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Edy Rustyono. Selamat malam, Pak Edy. Selamat malam. Baik, Pak Edy bisa Anda jelaskan benarkah suara tersebut bukan suara asli dari pilot tekad purna? Ya, apabila di perekaman itu ada yang berbunyi tekad something, itu memang bukan suara asli pilot. Itu adalah suara saya yang saya kirimkan untuk grup WhatsApp. Ketika teman-teman di grup WhatsApp itu bertanya pada saya, kayak apa tadi suara voiceover pilot di pesawat CityLink itu. Saya mencoba menirukannya, seperti itu. Tapi sebenarnya kejadiannya benar ada tidak? Tapi memang ada beberapa hal yang sama, misalnya, Surabaya is good, Cengkareng is good, everything is good. Itu memang ada seperti itu. Juga ada kata rike, rike, rike itu memang ada. Tapi kalau ada ber-ber-berkaman sebagainya itu adalah cara saya menirukan suara artis di voiceover itu. Jadi tidak seperti itu suaranya pilot. Oke, karena memang seperti ini Pak, tadi kita coba juga akan konfirmasi ke salah satu penumpang, memang menyatakan kondisinya ada seperti itu. Pak Edi juga berada di dalam pesawat ini tidak? Saya berada di situ, saya di tempat duduk nomor 28A. Oke, jadi intinya real ada bahwa protes penumpang terhadap kondisi pilot karena suara ketika menyampaikan pengumuman seperti itu? Emang betul, dan itu adalah salah satunya petunjuk buat penumpang bahwa ini ada yang tidak beres. Jadi tidak ada petunjuk lain bagi kami selain suara pilot itu. Jadi suara pilot itulah yang membuat semua penumpang sama-sama, secara bersama-sama merasa bahwa ada yang janggal. Jadi karena itulah beberapa laki-laki itu maju ke depan, menuju ke kokpit, untuk minta pada pramugari yang berdiri di depan pintu kokpit agar pesawat tidak berangkat karena kami semua menduga ini pilotnya dalam keadaan tidak sehat. Berdasarkan suara yang di voiceover itu kurang lebih yang seperti saya reka ulang untuk teman-teman itu. Tapi sebenarnya itu bukan untuk kepentingan publik dan saya tidak tahu siapa itu yang membuatnya keluar dari grup WhatsApp saya. Oke, jadi intinya memang benar ada. Tapi yang membuat Anda kemudian berinisiatif untuk melakukan reka ulang suara itu dan Anda menyebarkan ke grup WhatsApp itu kan juga sulit tak? Karena grup WhatsApp itu kan publik sebenarnya kan? Grup WhatsApp saya itu kan hanya terdiri berapa? Dari 7 orang, dari teman-teman dekat. Dan saya sampaikan ke mereka itu karena ada yang bertanya, bagaimana sih kok sampai, bagaimana suara pilot itu kok sampai semua penumpang berpendapat bahwa pilotnya itu tidak fit? Jadi ya seperti itu. Tidak sepenuhnya benar karena ada yang saya lupa. Dan mungkin cara saya menyampaikan juga berbeda dengan yang ada di aslinya. Tapi pilotnya memang, pilotnya itu memang bernama Tekad Purna? Saya kira mungkin Tekad Purna dan Bayu Segara. Cuman karena saya tidak dengar yang Tekad apanya. Maka saya bilang sama teman saya Tekad Samping. Samping itu tanda kutip berarti Samping itu sesuatu yang saya tidak tahu. Dan Budi Segara itu saya tidak tahu. Tapi saya mendengarnya seperti Bayu Segara itu, saya mendengarnya seperti Budi Sejarah. Seperti itu karena menurut pendengaran saya. Oke, jadi kondisi sebenarnya ada, terus Anda tambahin dengan improvisasi begitu ya? Tapi sebagian besar? Dengan improvisasi, tapi untuk menjelaskan bahwa saya tidak tahu aslinya seperti Samping. Terus kalau saya bilang brrrr, itu karena saya menirukan suara statis di interkom itu. Oke, baik. Tapi apa yang membuat Anda yakin bahwa yang bicara itu adalah Tekad Purna bukan yang satu lagi? Oh bukan, karena dia memperkenalkan diri sebagai pilotnya dan dia memperkenalkan first officer co-pilotnya itu sebagai Budi Bayu Segara tadi. Benar. Dan semua orang, semua orang tidak hanya saya. Jadi semua orang di situ merasainya tidak beres. Jadi bahkan yang pertama berdiri itu adalah orang-orang yang duduk di gang. Saya berada di dekat pintu. Baik. Di dekat jela. Dan orang-orang yang di gang itu adalah yang berinisiatif untuk mendatangi COVID. Dan itu kami sangat beruntung karena itulah satu-satunya petunjuk bahwa pilot ini bermasalah. Kalau tidak, tidak ada petunjukan. Andaikan pilot itu tidak menyapa, kita tidak akan pernah tahu. Oke. Baik, terima kasih atas klarifikasinya Pak Edi. Jadi kesimpulannya saya tarik begitu ya sampai sejauh ini. Kesimpulan sementara ini, peristiwa tentang protesnya penumpang terhadap kondisi pilot yang tidak firm itu benar-benar ada. Cuma suara yang tadi kami tayangkan ternyata itu berasal dari Anda yang Anda isi ulang. Anda sendiri yang merekam ulangnya begitu ya Pak Edi. Terima kasih telah menonton!